Menjauhkan umat dari Nabi Muhammad sudah masuk etnis, membicarakan tentang kearapan Nabi Muhammad SAW sehingga muncul kebencian, mengajak orang untuk benci kepada Arab. Muncul, mengajarkan, muncul pemikiran-pemikiran yang bagaimana umat ini jauh dari Nabi Muhammad dengan cara dijauhkan dengan Arab. Yang diambil apa? Contoh sampel. Contoh orang Arab yang berbuat jahat diangkat. Ini loh Islam. Kerakusan orang Arab, kejahatan yang ada di Arab diambil, kemudian digambarkan ini loh Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Kalau ada Islam keras muncul dari Arab, ketahui lah Islam lembut yang ada di Indonesia ini dari mana datangnya. Ulama Hadramut. Para ahli baik Nabi SAW Arab. Kalau ada suara Islam Nusantara, sebenarnya Islam Nusantara itu harus insap. Islam Nusantara kalau memang ada, itu mengadopsi Islam Hadramut yang lembut. Diarpun istilah Islam Nusantara sebaiknya tidak usah dipakai karena Islam Nusantara ini yang maksudnya Islam yang lembut telah dipakai oleh orang-orang yang jahat. Untuk digunakan agar menjauhkan dari Arab. Menjauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang ketiga ini, Arab. Membenci Arab. Padahal ulama-ulama besar seperti Ibn Hajar Al-Haythami membuat suatu buku tentang keutamaan Arab. Mablahul Arab. Fifaharil Arab. Macam-macam banyak buku tentang keutamaan orang Arab. Dan hadis-hadis Nabi SAW tentang orang Arab. Memang masalah riwayat hadis kita kembalikan kepada para muhadithin. Sampai mengatakan, Buhudul Arab nifak. Membenci Arab sendiri nifak. Sekarang mulai muncul. Membenci Arab. Sehingga kalau sedih lihat Arab rendah. Nabi Muhammad adalah Arab. Pendidikan yang diajar oleh Nabi Muhammad. Kalau kita melihat orang kafir yang kita benci adalah kekafirannya. Bukan dat manusianya. Bahkan ini orang yang menyeru hak asasi manusia. Dan kesetaraan gender. Kemudian tidak maunya adanya diskriminasi. Ini orang, memang orang kebelingir itu kan dandang aneh. Harus menyamakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Tapi giliran orang Arab dengan bukan orang Arab. Dibedakan orang Arab jadi direndahkan. Ini memang orang pusing. Sesaat mengangkat kulit hitam bisa punya hak untuk menjadi seorang presiden. Jadi presiden. Memang semuanya begitu. Sesaat dia mengatakan, Inna akrabakum inda Allah atkakum. Di saat dia ingin mengangkat dirinya sendiri pakai dalil. Inna akrabakum inda Allah atkakum. Maksudnya aku yang paling takwa. Tapi giliran bicara tentang syariat yang lebih luas boleh merendahkan Arab. Tujuannya adalah sampai ke sana. Merendahkan Nabi Muhammad. Lianni Arabi. Saya adalah Arab Nabi Muhammad. Muncul orang-orang semacam ini. Bahkan lihat. Dari orang kelompok manusia yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Melalui kebencian dengan Arab. Banyak yang kepleset dari lidah-lidahnya. Sampai sunnah Nabi pun diganyang. Dihabiskan. Kita mendengar bahwasannya sunnah Nabi. Urusan jenggot. Islam bukan jubah. Islam bukan jenggot. Inna lillah. Nabi berjenggot. Bahkan sampai mengatakan bahwasannya yang semakin banyak orang berjenggot itu bebel. Orang berjenggot itu tolak. Orang berjenggot itu. Karena otaknya ketarik jadi jenggot. Ini sampai ada bahasa-bahasa aneh itu. Kalau betul kalimat itu muncul dari lidah orang begitu tidak ada iman. Bukitul Arab. Kofrak. Nifa'ak. Sampai mengatakan orang-orang pintar banyak tidak berjenggot. Orang paling pintar di dunia dan di akhirat Nabi Muhammad berjenggot. Kebetulan saya tidak berjenggot. Ini lho muncul kebencian. Penanaman kebencian bermacam-macam cara. Lho ini umat kita ini sudah mulai kebawa ini. Sehingga ada muncul Islam Jawa, Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Arab. Mau apa? Sampai suatu ketika ada pesan. Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina. Salman yang dikatakan Salman umina ahli bayit. Salman sangat dekat dengan Nabi. Biarpun dia beliau itu bukan dari ahli bayit. Dikatakan Salman itu pangkatnya kayak ahli bayit. Karena kecintaannya kepada ahli bayit. Diwanti-wanti oleh Rasulullah. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Hakim. Dalam hadis yang dikatakan Imam Tirmidhi. Ya Salman. Latu begitni fatufari kau dinaka. Jangan kau benci kepada kau, wahai Salman. Sehingga kau akan meninggalkan agamamu. Kultu ya Rasulullah. Kepo'u begitu. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membenci mu? Ya Rasulullah. Bikahadan Allah. Dengan mulah aku mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah karena engkau. Bagaimana aku membenci mu ya Rasulullah. Karena engkau membenci Arab. Maka engkau telah membenciku. Imam Hakim mengatakan ini adalah hadis fatih. Imam Tirmidhi mengatakan adalah hadis hasan. Banyak riwayat tentang bagaimana Arab. Kita tahu di Arab ada Abu Jahal. Cuma yang kita bawakan bukan Abu Jahal. Kita bawa Rasulullah. Di Mesir ada Imam Shafi'i. Memang ada Fir'aun kita. Nggak ngomong Fir'aun kita. Ini loh kadang orang mencabur aduk kan. Sebetulnya tujuannya tadi. Menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Maka awas hati-hati kalau program akhir apa? Propaganda akhir-akhir ini. Yang menjauhkan kita dari Arab. Dikit-dikit melecehkan Arab. Misalnya sampai ada berita bahasanya. Pendatang-pendatang Arab itu dibogor. Melakukan perzinaan dan sebagainya. Di Bali juga beningkan. Itu bukan yang dibawa Nabi Muhammad itu. Itu yang dibawa program Abu Jahal itu. Jangan itu dicantikan sampel Arab. Awas hati-hati di sini. Karena di sini ada Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat panjang aku dipilih dari orang Quraish. Orang Quraish dipikir dari. Nabi dipilih dari siapa? Dari orang Quraish. Quraish Arab. Tapi yang harus kita fahami adalah tujuan mereka. Kita harus cerdas. Musuh-musuh Allah ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Dengan bermacam-macam pencara. Yang akhir-akhir ini adalah Milah. Seolah-olah Islam. Ini Islam dari siapa kita ini? Kalau bukan dari Nabi yang Arabi. Seolah-olah Islam kita. Bahkan sampai dengan bahasa Islam ini Islam tersendiri. Kita harus punya keperibadian. Punya percaya diri. Nggak usah pakai jubah-jubah. Nggak apa-apa. Nggak pakai jubah. Canggih jangan menghina jubah. Nggak pakai jenggot. Khilap di antara ulama. Tapi jangan menghina jenggot. Memang kalau sudah kebusukan kanifak. Di dalam hati kekafiran. Akan muncul. Diterjemahkan oleh lidahnya. Merendahkan Nabi SAW. Bahkan satu lagi tokoh. Yang kanai tokoh kita katanya. Kalau mereka mengaku. Biarkan mengaku. Tapi kita tidak menganggap tokoh semacam itu. Merendahkan ahli baik Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW. Datang ke Indonesia katanya hanya untuk syahwat. Dan dia bukan. Bukan. Nggak ada apa-apanya dari Islam. Yang mendapat membawa Islam ke sini adalah ahli baik Nabi SAW. Harus kita akui itu. Dan mereka adalah Arab. Fadlullah. Keutamaan Allah memang luar biasa. Jadi orang yang belajar. Dia orang Arab di Indonesia. Muncullah ulama-ulama besar. Ada. Ulama besar. Dan mereka tergolong. Salmanu minah ahli baik. Biarpun bukan dari ahli baik Nabi. Mulia mereka. Karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan cinta Nabi Muhammad. Cinta kepada syariat. Ini dikata sering. Dikejar dengan pertanyaan-tanyaan tentang. Ada yang ini. Islam ala Jawa. Islam ala Indonesia. Islam. Nusantara. Kemudian muncul lagi kebencian kepada Arab. Ini adalah hati-hati wahai ahli iman. Propaganda dari musuh-musuh Allah. Tujuannya adalah satu. Agar kita jauh dan benci kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita benci Arab. Masya Allah. Di situ ada Nabi Muhammad. Alas benci Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad Arab. Nabi Muhammad adalah Arab. Alas. Kalau sudah benci Nabi Muhammad. Habislah. Kufur. Masuk ke kafiran. Dan ditulis yang diinginkan oleh orang kafir. Mereka menginginkan kalau engkau semua kembali kepada ke kafiran. Seperti tafsir ayat beberapa waktu yang lalu. Mereka menghendaki kita bersama mereka. Karena mereka selama ini membenci Nabi Muhammad. Maka mereka pun menginginkan kita membenci Nabi Muhammad. Cuma caranya mereka bingung. Makanya dengan tadi rentetan yang kami sampaikan itu. Makanya kunci sederhana. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Awas. Jangan sampai ada kebencian di hati kita. Segala sesuatu yang ada Nabi Muhammad. Kalaupun Anda tidak bisa melakukan yang serupa. Jangan Anda membenci. Mulai dari cara berpakaian Nabi. Namanya sunnah-sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi soal cara makan, cara minum, cara duduk, cara berjalan. Kalau sudah disambungkan dengan Nabi menjadi sebaik-baik cara. Ini adalah koidah yang tidak bisa dibantah. Memang di Arab ada kekafiran. Tapi bukan itu yang akan kita nukil. Kita bawa ke masyarakat kita. Ada kebrutalan. Ada kejahatan. Kadang dihubung-hubungan dengan kasus Palestina. Bukankah Arab itu adalah kuat-kuat. Kenapa Palestina tetap saja tertindas dan sebagainya. Membuat contoh Abu Jal dan Abdullah bin Ube bin Saul dibawa. Diangkat ke permukaan. Lalu dikasi label itu Islam. Yaitu Salong Abu Jahal bukan Islam. Pembantean bukan Islam. Perzinaan bukan Islam. Bukan. Nah tapi mereka kan tempat turunnya Islam. Abu Jahal itu bersama Nabi itu. Jadi kejahatan ada di mana-mana. Ada di Amakah. Ada di Arab. Ada di Jawa. Memangnya di Jawa tidak ada orang bermaksiat. Tidak ada berzina. Tidak ada koruptor. Tidak ada pencuri di Jawa. Permasalahan adalah kebencian dengan Nabi Muhammad. Yang tersiman di dalam hati. Akan muncul ide-ide. Bagaimana menjauhkan dari Nabi Muhammad. Tidak tahu tahun depan ada apa lagi kira-kira. Ini Arab ini akhir-akhir ini paling gres. Ini paling baru ini. Hah. Bagaimana menjauhkan kita Nabi Muhammad melalui Arab ini. Melalui membenci Arab. Ini muncul akhir-akhir ini. Harus kita sampaikan agar memberi jawaban kepada orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu biar faham baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.